Apa yang paling jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Sobat-sobat Quran dimanapun berada Yang mudah-mudahan saya doakan pada hari ini Yang menyaksikan tayangan ini Dimanapun berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesehatan Kemudian Allah memberikan kebercahan Dan juga yang mungkin pada saat ini sedang sakit Allah angkat penyakitnya Kemudian bisa beraktifitas sediakan Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah Pada hari ini Sesuai janji saya Pada waktu tayangan yang pertama Atau di tab pertama Saya akan memberikan Tebak-tebakan Kepada sahabat-sahabat Quran semuanya Tentunya ya Tolong disimak baik-baik Tebak-tebakan ini Tentunya bukan sembarang Tebak-tebakan Ya Tebak-tebakan ini Memberikan hikmah Dan juga pelajaran Bagi kita Semua Tentunya Ya insya Allah Mudah-mudahan bisa diambil Hikmah dan manfaatnya Dalam tayangan ini Baiklah Tebak-tebakan yang kedua ini Ya ini Pertanyaannya adalah Sebagai berikut Ya Sudah Baca Baik Saya bacakan Tebak-tebakan yang kedua ini Pertanyaannya adalah Apa yang Paling Jauh Oke Sudah ada yang Tahu jawabannya Mungkin sudah ada yang Punya jawaban Ya Atau mungkin juga ada yang Belum tahu Baik Saya akan menjelaskan Dari Tebak-tebakan ini Atau pertanyaan ini Kita mungkin berpikir Yang paling jauh Adalah Planet Bulan Bintang Matahari Ya Atau Suatu daerah Dianggapnya paling jauh Atau suatu negara Dianggapnya paling jauh Mungkin jawabannya itu Sebetulnya jawaban itu Yang mungkin di Kira-kira oleh Sahabat-sahabat Quran semua Bukan salah Betulnya itu Betul Ya Cuma dalam sudut pandang Hal ini Jawaban itu Kurang tepat Ya Jawabannya Dalam sudut pandang ini Kurang tepat Ya Maka jawaban Dari pertanyaan Tebak-tebakan Yang kedua ini Yaitu Apa yang paling Jauh Jawabannya adalah Masa Lalu Oke Itu jawabannya Masa lalu Ya Masa lalu Kemudian ada pertanyaan Kenapa Masa lalu itu Dianggap Yang paling jauh Sebab Kita tidak mungkin Untuk kembali Kepada ruang Masa lalu Alat apapun Sehebat apapun Ya Yang ada di Muka bumi ini Yang ada di dunia ini Tidak akan bisa Sampai Atau kembali Kepada masa Masa lalu Maka Masa lalu itu Adalah Sesuatu Hal Yang Paling Jauh Kemudian Apa yang bisa kita Ambil pelajarannya Dari tebak-tebakan ini Ya Pelajaran yang bisa kita Ambil dari Tebak-tebakan pada hari ini Dari pertanyaan Apa yang paling jauh Adalah masa lalu Iyalah Ketika kita sudah Berbuat baik Beramal soleh Di masa-masa yang sudah Pernah kita lewati Ya Itu jangan sampai Kita ungkit-ungkit Kembali Biarkan hal itu Menjadi investasi Tabungan kita Untuk Kelak nanti Di akhirat nanti Yang akan Menjadi Tabungan kita Semua Ya Jadi ketika kita sudah Memberikan Sesuatu yang baik Ya Apapun itu bentuknya Menolong orang Membantu Sesama Atau berbuat sosial lainnya Jangan Diungkit-ungkit Kembali Ya Jadi itu Karena kita tidak akan Bisa mungkin Kembali kepada Masa lalu Jadi jangan sia-siakan Karena sebab kita Banyak Membicarakan Hal-hal kebaikan kita Yang sudah pernah kita Berikan Pada orang lain Di masa-masa yang lalu Yang sudah terlewati Menjadi sebuah nilai Kesia-siaan Karena kita Selalu Mengorek Atau Mengungkit-ungkit Kebaikan kita Yang sudah pernah kita Berikan Dan sudah pernah kita Amalkan Baiklah Kira-kira Sahabat-sahabat Kurang semua Sudah Mengerti Dan sudah paham Sampai disini Baiklah Nanti Nanti akan ada Tayangan selanjutnya Ya ini Part yang ketiga Ya yang Part yang ketiga Sesuai Pernah saya Utarakan Yaitu Tebak-tebakan Juga Tentunya Ya ini Pertanyaannya Adalah apa Yang paling besar Nah itu pertanyaannya Apa Yang Paling Besar Di dunia ini Ya Sekali lagi Apa yang Paling besar Di dunia ini Pertanyaannya Untuk part ketiga Video nanti Tayangan nantinya Ya Silahkan disiapkan Jawabannya Ya Dipikirkan Dicari referensinya Ya Nanti Bisa kita Samakan Jawaban Sobat-sobat Kur'an semua Dengan jawaban Yang saya berikan Oke Baiklah Mudah-mudahan Tayangan ini Memberikan edukasi Memberikan manfaat Bagi sobat-sobat Kur'an semua Bila mana Ada hal-hal Yang kurang Dalam tayangan ini Inilah kami Tentunya Seadanya Dan apa Tentunya tayangan ini Tidak lebih Dan tidak kurang Saya hanya ingin Mencari keridoan Allah SWT Memberikan sesuatu Satu nilai Yang manfaat Pada sobat-sobat Kur'an Dimanapun berada Baik Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumlah Di tayangan Berikutnya Part yang ketiga